Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Yang kami hormati Wakil Majelis Wali Amanah Prof. Dr. Yusri Adi Terima kasih Prof sudah berkenan hadir Yang kami hormati Ketua Senat Akademik Universitas Diponegoro Prof. Dr. Edy Rianto Terima kasih Prof sudah berkenan tadi memberikan arahan untuk memotivasi kita semua Yang kami hormati juga Ketua Dewan Profesor Universitas Diponegoro Prof. Dr. Purwanto DEE Terima kasih Prof senantiasa memberikan arahan dan juga motivasi bagi seluruh dosen muda maupun pendik Sehingga undip bisa menjadi lebih maju dan jaya hingga saat ini Yang kami hormati juga Ketua LP 2MP Universitas Diponegoro Prof. Dr. Budi Sasongko Beliau setiap hari sangat sibuk sehingga kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya Karena berkenan hadir menyempatkan diri di sela-sela kesibukannya untuk launching Indokyo City Terima kasih Yang kami hormati juga ini perwakilan dari babeten Bapak Ishak Terima kasih beliau hadir dari Jakarta Ini mohon maaf Bapak Rektor belum bisa hadir secara langsung karena beliau ada dinas di Jakarta Salam untuk seluruh hadirin baik yang offline di Gedung Asintia Prasada maupun yang hadir lewat Zoom platform Yang kami hormati juga ada beberapa direktur ini dari Universitas Diponegoro ini Bu Hanifah Terima kasih sekali Ibu Dr. Hanifah ini kolega kami Alhamdulillah Bapak Made dan juga para direktur rumah sakit dari seluruh Jawa Tengah dan sekitarnya ini tadi sempat Bincang-bincang sejenak dengan Ibu dari Kelaten Terima kasih Ibu sudah hadir dan juga seluruh hadirin termasuk ini penemunya atau inventornya dari Departemen Fisika ada Prof Heri Sutanto Prof Wahyustia Budi Dr. Hairul Anam termasuk dari ITB ada Dr. Freddy dan juga dari California University ya Pak Prof Chief Alhamdulillah ini kolaborasi yang luar biasa dari dalam negeri dan juga luar negeri seluruh peserta yang dirahmati Allah subhanahuwata'ala Alhamdulillah marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas limpan rahmat dan juga hidayahnya sehingga sampai dengan siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan juga semangat yang luar biasa untuk senantiasa meningkatkan kualitas riset maupun tridharma perguruan tinggi lainnya Oh iya lupa ini belum kami sebut seperti tadi ah para wakil rektor kebetulan juga belum bisa hadir secara langsung Pak WR1 sedang dinas juga ke Dikti kemarin dari unhas Pak WR2 ada rakor bidan dua Pak WR4 ke Portugal tapi Alhamdulillah semuanya mendoakan agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan sukses dan teman-teman kolega berjadikan ini hadir secara online tadi saya perhatikan ada dengan FIP dan juga calon rektor proper nomor ada juga Prof Dian Sawitri dari FKF psikologi ini teman-teman yang dari FPP diwakili wakil dekan satu dan juga dari FKM Alhamdulillah mudah-mudahan semua yang hadir di sini Insyaallah nanti senantiasa mendapatkan rahmat dan rito dari Allah subhanahuwata'ala Hai Bapak Ibu hadirin semua yang kami hormati perlu diketahui bahwasannya tadi sudah disampaikan secara gemblang dan juga detail oleh Profesor dokter Heri Sutanto berkaitan dengan software Indocuity yang memang pada saat ini tentunya sangat diperlukan terutama bagi para fisikawan medis ini juga perlu diketahui bahwasannya di Fakultas Sain dan Matematika ini sudah mempunyai program profesi fisikawan medis dan ini memang masih satu-satunya yang ada di Indonesia kami mengaturkan terima kasih ini kepada Profesor dokter Purwanto waktu itu sebagai ketua BPP sekarang memang beliau merangkap jabatan atas ini sehat di beliau juga Alhamdulillah program profesi fisikawan medis sudah meluluskan kemarin untuk yang pertama mudah-mudahan nanti bisa berkiprah di rumah sakit baik nasional maupun internasional perlu diketahui juga bahwasannya tugas utama dari fisikawan dan medis ini antara lain melakukan program quality control dan melakukan program proteksi radiasi untuk program quality control ini tentunya harus dilakukan secara rutin baik harian mingguan bulanan maupun tahunan dan pada saat sesudah maintenance melakukan program quality control ini cukup membutuhkan waktu yang lama jika dilakukan secara manual nah ini ada kata kuncinya ya jika dilakukan secara manual tentu memerlukan waktu yang lama sehingga kurang efisien oleh karena itu teman-teman tim dari tim Indocity ini telah menghasilkan software Indocity yang mana nih diharapkan memudahkan teman-teman dari fisikawan medis dalam melaksanakan quality control CT scan menjadi lebih efisien lebih akurat dan tentunya lebih cepat nah inovasi ini tentunya menjadi model lainnya kedepannya seperti misalkan MRI mammography fluoroscopy dental manoramics digital radiography dan lain sebagainya tentunya ini sangat diperlukan oleh seluruh rumah sakit Hai kedepannya semoga Indocity ini juga lebih dapat dikembangkan sehingga bisa terwujud suatu sistem komputer ID diagnosis yang biasa disingkat CID sehingga bisa membantu para dokter terutama ini dokter radiologi dalam melakukan diagnosis terhadap pasien peralatan otomatis ini sama sekali bukan untuk mengganti tugas tenaga nakas namun justru membantu dan memudahkan tugas mereka peralatan tidak akan menggantikan manusia tetapi alat hanya sebagai alat bantu untuk itu kerjasama seluruh pihak lintas profesi juga sangat diperlukan terutama dengan tenaga dokter Hai kami berharap launching pengenalan Indocity secara luas kepada masyarakat baik nasional maupun internasional tadi juga sudah hadir dari internasional ada yang dari Malaysia Jepang Amerika dan juga kolega dari AIP FMI nah ini ada dari UI ITB UBM unibro unhas dan lain-lain ini Alhamdulillah semua sudah bisa join bersama-sama secara hybrid untuk mengikuti kegiatan launching Indocity mudah-mudahan inovasi ini kedepannya dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya para fisikawan medis rumah sakit baik di tingkat nasional maupun internasional dan ini tentu menjadi kontribusi Universitas Diponegoro untuk turut mengembangkan kualitas dari hasil-hasil riset yang telah dilaksanakan oleh para dosennya itu saya kira yang bisa kami sampaikan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan sekali lagi kami menyampaikan selamat datang kepada seluruh peserta lonceng Indocity ini Terima kasih wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih